Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja dan sekarang hari minggu tempatnya weekend di tanggal 25 Januari eh 26 26 Januari 2020 dan saya sekarang lagi berada di daerah Gogor saya lagi mengantar nenek saya nenek saya buat berobat jadi disini tuh berobatnya rada unik gitu tapi manjur teman-teman kata orang-orang masyarakat sekitar tunggu 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 masuk dan sekarang gak apa-apa dan sekarang apa namanya tinggal tunggu antrian masuk nyatanya sekarang udah masuk jadi kita lihat dulu masuknya seperti apa ngantrinya tuh rame banget gitu disini dan banyak orang-orang yang udah datang jam 4 pagi jam 3 pagi tapi bukanya jam 8 untuk merebutkan nomor antriannya itu ya udah kita masuk dulu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa jalan bagus ya oh amin tuan jagur shopee 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 berapa bulan ya emang bulan bulan bentar itu udah pikiran gue jagur Pak Haji udah teman-teman tadi teman-teman tiga bulan dan tiga bulan mt tiga bulan tiga bulan tiga bulan tiga bulan Syarap yang dibelakang itu Oh syarap Hei Bu ngengkak tuh Jepit bu Sakit Oh guseng aja Guseng lagi Tunggung cek langsung aja Beres Aduh marah Ya Allah guseng lagi Ini Ya di update Maka dia HB gak turun Kemarin ke dokter gak ke medis HB gak turun Ngelar, gue panjangnya Dokter Panjang 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 Yang HB nya turun emang Tengah rasa ngana Tengah rasa ngana Oke teman teman Sekarang Saya tembak ke Bogor ini Untuk mengantarkan nenek saya Atau umi saya Pergi berobat ke daerah Apa sih Karacak atau apa gitu Kalo gak salah Pokoknya daerah Bogor lah gitu Deket CCN lewat sedikit Dan saya gak tau prosedurnya Seperti apa Dan saya Kesini bersama keluarga Sama mama Sama nenek Sama umi Sama adik saya Dua orang Oki sama Yufa Dan sama om saya Om saya ini Udah Udah tau lah gitu Pengobatan pengobatan ini Gimana prosedurnya Terus Karena kan sebelum-sebelumnya Juga sama Sama om saya ini Saya akan tanya-tanya Gimana sih prosedurnya Pengobatan ini Gitu loh Kenal lu lah Ini kan Teman teman penonton ini Saya kan belum tau nih Om ini siapa Jadi om ini tuh dari Adiknya mama saya Om lah ya Om ya Kalau gue tau ini Ncing Ncing lah ya Ncing juga bisa gitu Kok bisa kenal Namanya Ajintis ya Ajintis Sutisna Di daerah Ini masuknya Desa Karacak Puraseda Wiliang Bogor 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 Dan gimana sih kok bisa Kenal ke situ-situ gitu Om Ini kenalnya juga dari Kawan juga Kebetulan om punya kawan Orang Ciomas Nah dia ada di komunitas TKCI Bogor Kawan om ini juga Dulu sakit juga Dia sakitnya Batu Ginjang Oke Nah kebetulan Dia berobatnya Terapinya ke Haji Intis ini Yang di Puraseda ini Alhamdulillah Proses pengobatan dia Ini kan bisa dianggap Pengobatan alternatif ini A Alhamdulillah dia Sembuh Oke Kebetulan kita lagi Nenek kan Kebetulan sakit juga nih Kalau secara medis ya kan Nenek ini tumor otak A Tumor otak Jadi kita coba alternatif nih Kalau di medis kan Harus di Operasi Ada bedah Ada bedah gitu ya Kita coba alternatif Ketemu ya Ada yang nyaranin ya Coba kak Kesini gitu Kesini Dan jatuhnya ini Tradisional Jatuhnya Cara pengobatan ini Seperti apa sih om? Dia pakai media telur Telurnya itu telur ayam kampung Telur ayam kampung Yang Orang gitu ya Oh kalau Orang itu Ayam negeri Ayam kampung Yang warnanya putih Agak kecil Terus Telurnya itu Apa itu? Kita cuma prosesnya Kita bawa Atau beli Kebetulan ada warung juga Di tempat pengobatan ini Kita beli disitu Telur ayam kampungnya Kita kasih ke bagian pendaftaran Nah Oke Nanti di bagian pendaftaran itu Di stok di dalam Nah Setelah itu prosesnya Kita kan sudah terdata Di Ini Di daftar tunggun ya Nah Karena kita absensi Datang Kita tulis Nama kita Hari lahir kita Kelurahan kita Alamat kita Nanti dipanggil satu persatu Sesuai urutan Oke Nah Telur itu sudah Masuk di proses pendaftaran Daftar itu ya kan Iya Dan telurnya itu Emang sudah Satu paket Sama pendaftaran Atau sebelumnya Oh beli telur dulu Apa emang sudah satu paket Karena pendaftaran kita Enggak kena biak Kita cuma pendaftaran aja Mau penyakitnya apa Taratnya 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 kita harus bawa telur Oh Kita bawa sendiri Boleh Kita beli di jalan Atau beli di warung Di sekitar Boleh Silahkan Tapi kayaknya ribet juga ya kan Kalau bawa dari rumah Iya Kebetulan disediain kan Ya udah lah Kalau bawa dari rumah Resikonya Bukan resiko pecah sih Aku tuh bertelur doang Jadi Ini Jadi banyak Nenek kan sakit Apa Tumor otak ya Secara medisnya Secara medisnya Dan Om udah berapa kali Bawa Umi kesitu Ini saya manggilnya Umi Karena emang Sebutan kita-kita tuh Nenek itu saya sebutnya Umi gitu Om sama Mama itu Proses ke Bawa Haji Ini pengobatan yang disini Udah hampir Mau dua tahun Kurang lebih Hampir mau dua tahun Kurang lebih dua tahun lah ya gitu Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Dulu jadwal pertama itu Kita sepuluh hari sekali Sepuluh Sepuluh hari sekali Tiga bulan awal kita sepuluh hari sekali Karena kan Dianggap Cukup berat Waktu itu kan penyakitnya Nenek ini Waktu itu Sempet gak bisa jalan Dianggap lumpuh Tidak Tapi dia tidak punya power Atau kekuatan kaki Buat Buat menopang Berjalan diri Yang pasti Ada Ada apa Bantuan lah gitu Untuk jalan gitu kan Proses pertama itu Alhamdulillah Dari tempat pengobatan Ke parkir menuju mobil Nenek bisa jalan sendiri Tanpa dibantu Oh ya Iya Pengalaman pertama seperti itu Alhamdulillah gitu Alhamdulillah Sareate kita berobat kesini itu Ya seperti itu Ya akhirnya Kita rutin tuh Ya Rutin Kita tanya Pak Hajinya Untuk Tiga bulan awal ini Sepuluh hari sekali Kita juga gak Gak tepat waktu juga sih Kadang-kadang kita Kadang ngolor Kadang ngaret Kadang-kadang Kadang kesibukan masing-masing Menurut Om Ada perubahan apa Dari Umi tuh Dari awal Berobat sampai Sekarang Udah hampir Udah 2 tahun gitu Ya Alhamdulillah sih Bisa dibilang Alhamdulillahnya Pak Udah Keenakan lah ya gitu ya Ya kesatu dari Umi sendiri bilang Lebih enakan gitu kan Karena kadang-kadang Gak stabil juga Gak stabil Karena memang Kita pun berobatnya Gak tempat waktu gitu kan Dan soal Harga nih Om Soal harga itu Disitu Ditarif berapakah Atau Memang Harga Karena kan Om tau nih Yang tau Medan ini Karena saya sendiri juga Pasti ini hajintis juga Kebetulan Cuma saya sendiri gak rutin gitu Agak-agak Bandel lah Nah kalau untuk di hajintis Kita pembayaran Beak untuk Itu seikhlas ya Ikhlasnya ya Jadi bisa dibilang Gak ditarif Kita cuma Masukin ke amplop Angka di amplop pun Gak ditarif juga Harus berapa Harus berapa Variasi kan Kita gak tau juga Ada 10 ribu Atau 20 ribu Kayak orang kondangan lah ya Kayak orang kondangan lah gitu Kayak orang kondangan lah gitu Benar-benar Kadang kan orang Kalau misalnya Ditarif Kalau kita gak ikhlas Kan sama juga kan Mendingan dikit Tapi ikhlas gitu Mendingan normal Tapi ikhlas gitu loh Itu buka setiap hari? Kajintis itu hari Jumat libur Oh berarti ya Seminggu 6 hari ya 6 hari 6 hari Dan itu pasiennya Setiap om datang Banyak terus pasiennya? Untuk hari Khusus untuk Sabtu Minggu Itu yang paling Ya lebih Lebih membludak lah Karena orang-orang Mungkin datang Ya Karena libur Rupanya banyak juga orang Indonesia yang sakit Terus dari berbagai macam daerah Om tau gak Paling jauh orang ada pasien Pernah ngobrol gak disitu? Paling jauh Dari mana gitu? Pernah gak? Kebetulan sih Dulu pernah ngobrol Dari Samarinda, Kalimantan Samarinda Oh anjir Gak salah Samarinda, Kalimantan ya? Udah jauh juga Jadi buat temen-temen Mungkin orang tuanya Neneknya Atau mungkin saudaranya yang sakit Kita bisa rekomendasikan gak ya? Untuk pergi ke situ Insya Allah lah Insya Allah bisa lah Coba namanya Ikhtiar kan Sekarang ada yang tau kan Coba aja Ikhtiar Ke situ Ya berbagai macam lah Ada kolesterol Bikin asam lambung Atau apa Karena tadi saya juga Sempet Apa Nge-check up gitu lah Saya sempet check up Ikut bareng nenek gitu kan Dan saya katanya Ada kolesterol juga Karena di Argentina sempet Wah makan daging yang tidak Overload lah gitu Makan daging yang tidak terbatas Akhirnya Feeling saya bener Saya disini kan Sempet Pada Apa sih Berat gitu kan Berat gitu Koleskrol Bener lah ya Koleskrol Dan Ya buat temen-temen Kalau mau dateng sini Langsung aja lah dateng Searching aja di Google Haji Intis pasti ada lah ya Haji Intis pasti ada lah ya Haji Intis pasti ada Karacak Karacak Kuraseda Kuraseda Luwiliang Bogor Nah Semua aja dateng Kalau misalnya mau dateng Pagi-pagi lebih bagusnya Nami selama 2 tahun Apa namanya Berobat di Haji Intis itu Kurang lebih 2 tahun kan ya Apa yang dirasa Mi Ada perubahan apakah Atau nggak ada perubahan gitu Ada setelah sebulan juga ada perubahan Hmm Sepuluh hari sepuluh hari sepuluh hari Kan tiga kali Tiga kali ya Dari nggak bisa jalan jadi bisa jalan sendiri Oh Oke Pertama nggak bisa jalan Keduanya di papah Ketiganya jalan sendiri Dari mobil jalan sendiri Bahkan Udah pergi ke Lombok ini Bali Juga Bali Teman-teman pengajian ibu-ibu Nenek saya ini nenek gaul teman-teman Pegi ke Bali sendirian Ikut ibu-ibu Ikut ibu-ibu ya Bapak pengajian itu Ustazah Pengajian ya Jarah Miya Iya Itu udah Udah sempat datang ke Haji Intis itu kan Iya Berarti lumayan lah ya Udah ibaratnya dari awalnya dituntun Terus Lama-lama bisa jalan Digendong malah tuh Digendong sama si ayah sudar Nah terus Ada yang dari Medan juga pulang pergi Dosen bahkan Dosen ya Bahkan dia berobat kesitu Dokter pun ada yang berobat kesitu Gak mau dioperasi di rumah sakit Jadi dokter tuh berobat kesitu Oke berarti Udah Udah banyak juga ya Pasiennya dari berbagai daerah ya Iya Ya mungkin Semoga Minta doanya lah buat teman-teman Semua Buat nenek saya Bisa sembuh lagi Terus bisa jalan lagi Maksudnya Bisa Nggak dituntun lagi lah Jalannya gitu Amin Umi semoga sempat cembuh Umi Semoga sempat cembuh Umi Kita lagi mampir nih teman-teman Di daerah ini Bagus nih pemandangannya Ya kan Nah itu buat apaan Yupa buat si Yupa itu Ini buat takut ada makan Makan mulu Keciduk Keciduk Atau bos Atau bos Atau Abi Galon Abi Galon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.